oke teman-teman kembali lagi bersama saya nasurudin kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana teman-teman semua bisa melihat histori transaksi tiap bulannya apakah saham yang teman-teman jual itu rugi atau mungkin untung ya kita bisa lihat disini ini khusus untuk pengguna apa namanya untuk nasabah philip sekuritas ya jadi disini untuk teman-teman philip sekuritas bisa lihat untuk histori transaksinya teman-teman bisa lihat di button sini tinggal klik saja selanjutnya disini teman-teman tinggal klik yang release profit disini nah untuk release profit teman-teman jadi disini tidak ada transaksi teman-teman tinggal klik current month disini nah jadi teman-teman lihat histori transaksi mulai bulan februari 2017 sampai februari 2018 kita cek di bulan maret ya nah ini di bulan maret saya profit dari emas murni Indonesia ya sebesar 18.435 itu saya buy di harga 86 dan saya sell di harga 99 dan ini untuk di bulan april untuk di bulan april tidak ada transaksi dan untuk di bulan Mei juga tidak ada transaksi di bulan Juni nah ini di bulan Juni saya kelabakan ya kurang prediksi disini kurang ya intinya teman-teman harus belajar analisa teknikal ya jadi sering-sering ikut di grup telegram atau mungkin yang kalau misalkan paling baik lebih baik di ikut-ikut seminar begitu atau mungkin ada komunitas-komunitas teman-teman bisa belajar ya untuk supaya tidak terjadi seperti saya ini saya ini membeli sebuah saham dengan kode MAMI dan PPRO itu untuk MAMI saya buy di harga 65 dan saya sell turun di harga 53 nih sebenarnya ini di haul pun bisa ya cuma karena prediksi saya kurang tepat begitu dan untuk PPRO saya buy di harga 232 dan saya sell di harga 228 ya dan itu kerugiannya sekitar Rp66.000 ya Rp66.000 dan kita cek ini untuk di bulan Agustus ini tidak ada transaksi untuk di bulan September ini di bulan September pun saya rugi sekitar Rp2.000 ya itu untuk pembelian saham PPRO by 218 sell 208 dan untuk di bulan Oktober sendiri ini saya profit dari bumi resort ya saya buy di harga 34 dan saya sell di harga 270 ini saya pasangnya pasang sekitar sekitar ratusan sekitar ya paling 200-500 ribu ini kalau teman-teman sekalau saya pasang sekitar 4 juta atau 5 juta ini di harga 234 dan eh sel sekitar 270 begitu ini mungkin teman-teman bisa profitnya saya lebih gede lebih gede lagi nih dan kita lihat di bulan November itu di bulan November saya buy di harga 260 dan saya sell di harga 286 itu total profitnya sekitar 2600 ya sekitar 2600 profitnya selanjutnya 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 di bulan Desember nah di bulan Desember saya profit di saham bumi ini yang profit semuanya saham bumi ya saya beli pokoknya total profit sekitar 48388 dan untuk saham AKKU bumi dan juga rimu saya saya mengalami kerugian ini dan ini yang profit hanya didapatkan dari saham bumi ya selanjutnya di sini untuk di bulan Januari sendiri ini tidak ada transaksi dan di bulan Februari saya untung sekitar 38000 itu dari bumi dari bumi dan ada satu ya di sini saya mendapat kerugian posisi di buy 336,57 dan saya sell di harga 336 masih sama ya ini min 228 perak ya dan lumayan saya mendapat keuntungan sekitar 38364 ya oke oke mungkin itu saja teman-teman semua untuk melihat bagaimana transaksi-transaksi perbulan keuntungan perbulan dari saham ya teman-teman bisa lihat di sini dan perlu teman-teman ingat juga harus lebih waspada dalam transaksi saham karena ini beresiko ya teman-teman harus benar-benar banyak belajar mungkin itu saja nantikan video saya selanjutnya jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih terima kasih kemudian dan